Jauhila kemalasan sebab ia menodai agama dan seburuk-buruk teman. Jauhila kemalasan sebab awalnya ketidakwarasan dan ujungnya penyesalan. Jauhila sikap tamak sebab siapa yang memiliki sifat tersebut akan banyak menderita dan rusak impiannya. Janganlah menuruti hawa nafsu sebab ia bisa mengantar pada berbagai cobaan. Janganlah mengungkit kebaikan sebab hal itu merusak perbuatan ihsan. Yang disebut akal adalah takut pada dosa, melihat akibat segala urusan, dan memiliki tekat yang besar. Manusia adalah yang berilmu, belajar, dan mau mendengar, sementara sisanya urakan. Orang alim adalah yang ilmunya mengantar pada sifat warak, zuhud di alam fana, dan senang di alam abadi. Hanya orang mulia yang mengenal keutamaan orang-orang mulia. Dengan sikap selaras yang baik, persahabatan terpelihara. Manusia dengan sikap ihsan terlihat istimewa. Dengan sikap tawadu, kemuliaan terlihat nyata. Dengan taufiknya, kebahagiaan digabai. Dengan sikap jujur, keselamatan terwujud. Dengan sikap lembut, tujuan tercapai. Dengan keikhlasan, amal naik terangkat. Dengan sikap lambat, kesempatan terlewat. Nurani Kalbu nyaris mengetahui rahasia alam gaib. Menelan luapan kezaliman, memadamkan amarah. Memperbanyak sesuatu yang kekal bersamamu, dan engkau sendiri tidak kekal bersamanya, termasuk puncak kebodohan. Mencari-cari aib, termasuk dosa paling besar. Melupakan keburukan manusia, akan memelihara cinta mereka. Buah ilmu adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Buah iman adalah keberhasilan menemukan Allah. Buah nasihat adalah kesadaran. Buah akal adalah sikap istiqomah. Buah tekat yang kuat adalah keselamatan. Buah sikap keras kepala adalah kebinasaan. Buah kelemahan adalah sirnanya harapan. Buah sikap zuhud adalah kelabangan. Buah kehidupan adalah sakit dan tua. Buah perjuangan adalah mengalahkan hawa nafsu. Perbuatan baik, melahirkan baiknya ganjaran. Kemurahan manusia, mendatangkan kebaikan. Keindahannya, melahirkan kedermawanan. Seluruh keburukan, dapat dihapuskan oleh amal kebaikan. Batasan akal adalah melihat akibat dan ridho dengan ketentuan yang berlaku. Orang berakal yang kalah oleh syahwat, takkan bisa memetik manfaat dari hikmah yang ada. Setiap kalbu yang mencintai dunia, tidak akan ditempati oleh perasaan takwa. Sebaik-baik ilmu adalah yang bisa memperbaiki kondisimu. Sebaik-baik amal adalah yang disertai keikhlasan. Sebaik-baik sahabatmu adalah yang berilmu dan santun. Sebaik-baik teman musyawarahmu adalah yang berakal dan cerdas, serta memiliki pengalaman dan tekat yang kuat. Sebaik-baik ijtihad adalah yang disertai taufik. Sebaik-baik manusia adalah yang membuang rasa tamak dari kalbunya dan menentang hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Tuhannya. Belakangi musuhmu dan kosongkan cintamu padanya, pasti engkau mendapat akhirat dan menggapai kemuliaan.